Intro Fenomena Astronomi bulan September 2024 Yang pertama, 3 September 2024, bulan baru Bulan akan terletak di sisi bumi yang sama dengan matahari dan tidak akan terlihat di langit malam Ini adalah waktu terbaik dalam sebulan untuk mengamati objek redup seperti galaksi dan gugus bintang karena tidak ada cahaya bulan yang mengganggu 5 September 2024, Merkurius pada elongasi barat terbesar Planet Merkurius mencapai elongasi barat terbesar sebesar 18,1 derajat dari matahari Ini adalah waktu terbaik untuk melihat Merkurius karena ia berada pada titik tertinggi di atas Sakrawala pada langit pagi Carilah planet rendah di langit timur tepat sebelum matahari terbit 8 September 2024, Saturnus di oposisi Planet berjincin ini akan berada paling dekat dengan bumi dan wajahnya akan disinari penuh oleh matahari Ini akan menjadi terang dibandingkan waktu lainnya dalam setahun dan akan terlihat sepanjang malam Ini adalah waktu terbaik untuk melihat dan memotrik Saturnus dan bulan-bulannya Teleskop berukuran sedang atau lebih besar memungkinkan kita melihat cincin Saturnus dan beberapa bulan paling terangnya 18 September 2024, Gerhana Bulan Sebagian Gerhana bulan sebagian terjadi ketika bulan melewati bayangan sebagian bumi atau penumbra Dan hanya sebagian saja yang melewati bayangan paling gelap atau umbra Pada Gerhana jenis ini, sebagian bulan akan menjadi gelap saat bergerak menembus bayangan bumi Gerhana akan terlihat di sebagian besar Amerika Utara, Meksiko, Amerika Tengah, Amerika Selatan, Semuda Atlantik, serta sebagian Eropa dan Afrika 20 September 2024, Neptunus di oposisi Planet raksasa biru ini akan berada pada jarak terdekatnya dengan bumi dan wajahnya akan diterangi sepenuhnya oleh matahari Ini akan menjadi lebih terang dibandingkan waktu lain dalam setahun dan akan terlihat sepanjang malam Ini adalah waktu terbaik untuk melihat dan memotrik Neptunus Karena jaraknya yang sangat jauh dari bumi, ia hanya akan tampak sebagai titik biru kecil di semua teleskop kecuali teleskop yang paling canggih 22 September 2024, Equinox Equinox September terjadi pada 1239 UTC Matahari akan bersinar tepat di garis katulistiwa dan jumlah siang dan malam di seluruh dunia hampir sama Ini juga merupakan hari pertama musim gugur atau Equinox musim gugur di belahan bumi utara Dan hari pertama musim semi, Equinox musim semi di belahan bumi selatan Dan hari pertama musim gugur di belahan bumi